Oke, next, soal nomor 10 digambar di bawah ini menunjukkan sebuah benda yang masanya 3 kg digantung, berarti di sini ada W ya, W sama dengan M kali G, 3 kali 10 sama dengan 30 N ya, seperti ini, sama dengan 30 N. Kemudian digantung pada tembok jika benda dalam keadaan seimbang tegangan tali T1, berarti yang ditanya itu adalah T1. Nah, ini kita jabarkan satu-satu dulu ya, berarti ini ada di sini, ini vektor, ingat lagi ya, vektor, jadi di sini, ini sudutnya 30, berarti di sini 30, ini 30, oke, kemudian ini juga. Ini ada 2 nanti nih, ini ada misalkan ini T2, ini T1, berarti ini, atau kakak gambar di luar aja ya, oke, kita gambar di luar sini, jadi kan ini, ini ada W ke bawah sini kan, sini ada, ini ada, ini 30 derajat, sini 30 derajat, berarti jabarannya ke sini, ini adalah 30 derajat sini, ini 30 derajat sini, berarti ini adalah T, ini kan T2 nih, ini T1, berarti ini T2 cos 30, Ini T1 cos 30 ya, kemudian ini ada T1 sin 30, kemudian yang satunya lagi ada T2 sin 30. Nah, jadi ini sumbu Y, ini sumbu X, kita cari, ini dia sigma F nya nanti, sigma Fx 0, sigma Fy nya 0, kita mau cari nilai dari T1, kita jabarkan dulu nilai sigma, ini ya, sigma Fx dulu deh, Fx sama dengan 0, berarti T2, atau langsung sigma Fy aja ya. Sigma Fy sama dengan 0, ya, jadi sigma Fy itu adalah, W dikurang T1 sin 30, dikurang T2 sin 30, sama dengan 0, berarti W30 pindah ruas, sama dengan T1 sin 30, dikurang T2 sin 30, eh bukan dikurang ya, Ditambahkan bindah ruas, berarti 30 sama dengan T1 nya, gak tau berapa sin 30, setengah ditambah, T2 nya berarti setengah juga kan, berarti, oke, dapat kita persamaan 1, ya. Nah, kita lanjutin disini, untuk mencari, berarti sigma ini ya, sigma F, jadi ini, berarti kita lanjutin disini, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fx nya adalah T1 cos 30, dikurang T2 cos 30 sama dengan 0, Berarti T1 cos 30 sama dengan T2 cos 30, berarti ini bisa dicaret ya, habis, ini habis. Berarti nilai T1 itu sama dengan T2. Nah, baru kita lanjutin disini, oke, kita lanjutin disini, berarti jadinya, 30 sama dengan T1, nah, karena ini T1 sama dengan T2 ya, berarti T1 setengah ditambah T1 setengah, berarti 30 sama dengan T1, setengah tambah setengah kan 1 ya, berarti T1 dapatnya 30, 30 yang D.